Kali ini sepertinya Dewa terlihat sedang mengantar Nana untuk pergi ke butik. Sewaktu turun dari mobil, Dewa merasa cemas, melihat keadaan Nana yang nampak pucat dan lemas. Tidak tega melihat orang yang ia sayangi, akhirnya Dewa memutuskan untuk menggendong Nana sampai masuk ke dalam butik. Nana pun sebenarnya merasa malu jika sampai putri melihat hal ini. Namun Dewa meyakinkan Nana dengan mengatakan kenapa harus malu, kan aku suami kamu jadi wajar saja jika aku menggendong kamu. Namun sesampai di butik, sepertinya Nana terlihat selalu mengelus-elus perutnya. Dewa nampak sangat khawatir melihat keadaan Nana. Apakah saat ini Nana sedang merasa lapar? Ataukah sebenarnya Nana masih merasakan mual-mual? Semoga saja ini adalah pertanda bahwa Dewa Junior akan segera hadir ke tengah-tengah mereka, yang dapat menambah kebahagiaan keluarga kecil mereka saat ini. Ikuti kisah selengkapnya di sinetron buku harian seorang istri episode malam ini. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.